Intro Namaku Arya Aku salah satu siswa SMA yang ada di kota Bandung Kejadian ini terjadi ketika malam Jumat Kliwon Sebuah malam yang konon katanya mempunyai aura yang sangat mistis Sekitar jam 4 sore saat itu aku pulang menuju rumahku yang ada di daerah Setiabudi Bersama temanku Karena saat itu aku sedang tidak membawa kendaraan jadi aku nebeng dengan temanku Singkat cerita sampai laku di depan gang rumah Setelah turun temanku pun langsung pulang Aku berjalan masuk ke dalam gang menuju ke rumahku Salah satu hal yang mungkin cukup terkenal Di warga sekitar adalah sebuah rumah kosong Yang ada di samping gang rumahku Rumah tua Dengan desain masih jaman Belanda Rumah-rumah lama lah Tapi rumah itu kosong Katanya sih Sering banyak penampakan Aku tahu cerita itu dari kecil Tapi ketika sudah dewasa Aku berpikir Mungkin rumor tentang rumah itu angker Hanya bohong belaka Untuk menakut-nakuti Agar anak-anak kecil saat itu tidak keluar kalau malam Dan cepat pulang Jadi Rumah kosong itu Kini menurutku ya Hanya rumah yang kosong saja Tidak ada cerita apa-apa Ketika aku lewati Rumah kosong itu Aku bahkan menengok ke arahnya Melihat-lihat Ya Biasa saja Tidak merinding Tidak ada yang aneh Ya Karena sudah biasa kali ya Sampai Tak lama setelah aku menengok ke arah rumah itu Tiba-tiba Aku mendengar ada yang memanggilku Suaranya dari arah rumah itu Aku hentikan langkahku Melihat ke arah bangunan itu Aku langsung fokus Ke salah satu jendela yang ada di sana Tapi tetap saja Tidak ada apa-apa Ya mungkin aku salah dengar kali Karena memang tidak begitu jelas juga Aku pun lanjut berjalan menuju rumah Sampai di rumah Setelah mandi bersih-bersih Ketika sampai ke dapur Untuk makan malam Ternyata Ibuku tidak memasang Karena katanya sedang tidak enak badan Dan menyarankanku untuk beli nasi goreng aja di depan Aku pun bergegas keluar dari rumah Untuk membeli nasi goreng langganan Yang ada di depan gang Dan lagi Aku harus melewati rumah kosong itu Aku berjalan Sampailah Di jalan gang yang sampingnya rumah kosong Aku kembali melihat ke arah rumah itu Masih sama Tidak ada yang aneh Tidak ada perasaan takut Ya biasa saja Sampai di tempat Nasi goreng Aku iseng bertanya pada tukang nasi goreng Karena posisinya memang berada bersebangan dengan Rumah kosong itu Mang Selama jualan disini Ada yang aneh-aneh gak sih Kan jualannya depan rumah kosong tuh Rumah Belanda Katanya kan rumahnya serem Tapi pernah ngalamin kejadian aneh gak Mang Apa gitu ngeliat yang aneh-aneh Tapi penjualan nasi goreng itu Tidak terlalu merespon ucapanku Hanya mengingatkanku Untuk tidak berkata sembarangan Yah Si Mang Kirain pernah ngalamin yang aneh-aneh Si Aja Mang Dari kecil disini Sampai sekarang Gak pernah tuh ngeliat yang aneh-aneh Kunti misalnya Atau apa gitu Berarti emang cuma rumah kosong Biasa aja kan Mang Iya kan Tukang nasi goreng itu hanya melihat ke arahku Sambil tersenyum Lalu memberikan Nasi goreng yang sudah selesai Dia bungkus dengan rapi Setelah itu aku pun kembali ke rumah Ketika aku jalan Masuk ke dalam gang Aku kembali melihat ke arah rumah itu Ada hal yang tidak kusadari Entah kenapa setiap lewat Kenapa aku harus menengok ke arah Ke arah rumah itu ya Dan kali ini Aku melihat sesuatu Di samping rumah kosong itu Ada yang sedang berjalan Pelan-pelan Dan itu cukup terlihat jelas Seorang perempuan Memakai seperti baju tidur Daster berwarna putih Ambutnya terurai sebahu Dan wajahnya tidak terlalu jelas Karena aku melihatnya dari samping Dia berjalan sangat pelan Seperti mengikuti langkahku Ketika itu Tidak ada pikiran aneh Karena Yang kulihat Sepertinya bukan hantu Jelas padat seperti ya Manusia Orang yang sedang jalan disana Siapa ini orang Jangan-jangan Ada yang tinggal Di belakang rumah ini Sudah tidak aneh Jika rumah kosong Ditinggali orang-orang yang Biasa hidup di pinggiran jalan Mungkin yang kulihat itu salah satunya Bisa jadi yang tadi memanggilku Juga perempuan itu Aku lihat dia berjalan Sampai akhirnya Karena terhalang tembok Aku tidak perhatikan lagi Aku lanjut berjalan Ke arah rumahku Suasana di gang itu Sangat sepi Biasanya ada satu orang Atau dua orang yang lewat Tapi kali ini Hanya ada aku sendiri Sampailah aku di persimpangan gang Dan Dari balik tembok gang Sebelah kanan Kulihat Ada yang mengintip Hei Siapa itu Hei Sepertinya itu perempuan yang tadi Dia melambai-lambaikan tangannya Ke arahku Dan Seperti memintaku untuk mengikutinya Aku pun lanjut Berlari kecil Mendekati Orang itu Ketika berbelok Dia masuk ke dalam Sebuah tempat Ternyata ini bagian belakang rumah kosong itu Disana ada celah kecil diantara tembok Dan aku pun menyusulnya masuk Ternyata benar Sepertinya di rumah itu memang ada penghuninya Entah kenapa aku mau untuk mengikuti orang itu Seakan-akan ada yang mengendalikan tubuhku Di bagian belakang rumah kosong itu Ternyata halaman yang cukup luas Tidak ada pintu bagian belakangnya Kulihat perempuan itu berdiri Membelakangiku Entah kenapa aku pun tak sadar Bisa sampai sejauh ini Aku berjalan mendekati perempuan itu Dan bertanya Kenapa memanggilku Perempuan itu tidak menjawab apa-apa Hanya diam Berdiri tanpa menoleh ke arahku Saat itu aku pun memutusku untuk kembali saja Balik arah dan pulang ke rumah Dan ketika aku balikkan badan Astaga Sosok perempuan itu kini Berpindah sudah berada tepat di depanku Kepalanya menunduk Dan tangannya memegang bahuku Sosok perempuan depan pintu itu sudah tidak ada Perempuan itu terdengar mulai tertawa Dan Perlahan dia mengangkat kepalanya Dan memperlihatkan wajahnya padaku Wajahnya hancur penuh dengan darah Sudah tidak berbentuk lagi Reflek aku berteriak dan langsung lari keluar dari rumah itu Ketika aku akan masuk ke Kecelah yang ada di belakang rumahnya Loh Kok Celah tempat aku masuk tadi tidak ada Aku langsung berlari keluar Menuju ke arah depan Ke arah depan dari rumah kosong itu Sepanjang aku berlari Di dalam rumah itu dan sekitar halamannya Terlihat banyak sekali Yang nampak seperti orang yang berdiri Melihat ke arahku Bahkan terdengar Saud-saudan suara-suara yang entah apa itu Dan sangat mengganggu telingaku Ada yang terdengar seperti orang mengobrol Tertawa menangis Aku sampai harus menutup telingaku sambil berlari terus keluar dari rumah itu Sampailah Aku di luar rumah itu dan Tukang nasi goreng yang melihat keluar dari rumah itu Langsung menghampiriku Dan coba menenangkanku Dia bertanya kenapa keluar dari rumah itu Aku pun ceritakan apa yang tadiku alami Lalu tukang nasi goreng itu pun bilang Makanya hati-hati dalam berucap Ternyata memang Beberapa kali tukang nasi goreng itu pun diganggu Sosok yang sama Melihat seorang perempuan Melambai Memesan nasi goreng untuk diantarkan ke sana Dan banyak hal lainnya Yang akhirnya dia pun tidak melakukannya Karena tahu Itu bukan manusia Terima kasih